Intro Intro �ofot riza udang Ya Allahu Akbar Astagfirullahaladzim Ada mencalot, ada budek, ada Ada mencalot Apabila Anda mendengar nama-nama kuliner khas Jawa Timur Seperti Rujab, Tingur, Lontong Kupang sampai Tautek Dan bertanya apa kesamaan dari semua kuliner ini Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah bumbu yang digunakan yaitu bumbu petis Petis merupakan olahan ikan atau udang yang dimasak hingga airnya menyusut dan berbentuk seperti pasta Petis bisa dibuat dari beberapa jenis bahan utama Seperti terasi, ikan atau yang lazim ditemui kepala udang Tapi sebelum membuat bumbu petis yang nikmat dan gurih Kita harus memanen bahan bakunya terlebih dahulu Salah satu lokasi tambak terbesar di Kabupaten Gresik berada di desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur Dari 3.000 hektare luas wilayah desa Sekitar 2.000 hektare diantaranya adalah lahan tambak aneka jenis ikan Dan tentu saja udang Oke, sebar Sama tetang di segmen saya menjadi Ini di pesisir Kabupaten Gresik Yang unik adalah tambak udangnya Ini enggak yang kayak dibudidaya tiap hari dikasih makan secara berkala Enggak, paling kasih makannya sebulan sekali ya Bang ya Pada tambak tradisional produktivitas semata-mata bergantung dari pakan alami yang tersebar di seluruh tambak Baik berupa jenik nyamuk, pelangton hingga lumut Pakan berupa pelet sesekali diberikan untuk membuat udang dapat tumbuh dengan optimal Tambak udang umumnya berbentuk bersegi panjang dengan luas sekitar 1-3 hektare Dan udang tidak hanya berada di tepian Tetapi juga terkadang berkumpul di bagian tengah tambak Yang membuat kami harus turun dan menjaring dari dalam tambak Walaupun berhasil menjarik udang, tangkapan saya yang pertama ternyata tidak banyak Karena saya tidak menarik dengan konstan yang membuat udang bisa meloloskan diri dari jaring For your info, setiap petakan wajib memiliki pintu masuk dan keluar air Untuk menjaga kadar oksigen di dalam tambak Wah ini sakral Ini sakral Salah satu ciri udang yang sehat Saya tadi dikasal sama Pak Bos ya Ini bagian pinggirnya ini hitamnya Tempat dia, ini kotoran ya bang ya? Kotoran itu tuh dia hitamnya merata, full Kalau dia belang-belang ada enggak, ada enggak, ada enggak Nah itu tuh biasanya tuh kurang bagus Dan dampaknya jadi agak lambat perkembangannya Ini asli nih kalau dibikin tumisan ini enak banget loh Khusus udang yang penuh dengan makanan akan terlihat garis hitam yang tidak terputus pada bagian punggung hingga ke bagian ekor udang Hal ini mengindikasikan bahwa udang dalam keadaan sehat Baik dari segi pencernaan maupun penyerapan nutrisi makanan Rata-rata udang yang dibutidayakan di tempat ini adalah udang fanami Atau yang juga disebut dengan udang putih pasifik Salah satu keunggulan udang fanami dibandingkan dengan jenis lain adalah Pertumbuhannya yang relatif cepat Dengan masyarakat pemeliharaan hingga panen berkisar 3 bulan saja Sebagai permandingan nih, udang galam membutuhkan waktu panen 5-6 bulan Begitupun udang windu membutuhkan waktu panen sekitar 4-5 bulan Setelah panen, saya diajak untuk mensortir udang sebelum dijual Ini kalau dibandingkan dengan telapak tangan saya Ini setengahnya lah kurang lebih Dan gak cuma satu atau dua, tapi banyak Ini yang besar-besar Ini yang kecil-kecil Ini yang bisa saya setemui di pasar-pasar tradisional Tapi ini ada ikan-ikan yang nanti akan dibesarkan lagi Udang yang telah dipisahkan sesuai dengan bobot Akan dimasukkan ke dalam wadah yang telah diisi air es Agar tidak membusuk selama proses pengiriman Yang ini apa Pak? Udah penuh Yang ini udah penuh? Iya Wah, sampai ujung Udang yang berasal dari pasisir Kabupaten Gresik ini Akan dikirim ke sejumlah kota di Jawa Timur Hingga ke Semarang, Jawa Tengah Harganya bervariasi Antara Rp40.000 sampai Rp60.000 per kilogramnya Semakin besar udang Harganya semakin mahal Rasa-rasanya gak abdul ya Kalau kita gak mencicipi udangnya Dan kita menikmati udangnya Cepat Selain ada rasa manis alami Tekstur daging udang segar ini akan terasa padat Tetapi sedikit kenyal ketika digigit Sehingga hindari udang dengan tekstur runback Harap kualitasnya telah menurun Ini setengah aja udah Masih berasa gede banget Tapi Bagian kepalanya jangan diuang Kenapa? Kita akan masuk ke bagian utama kita hari ini Kita akan bikin petis Let's go Oke, sekarang saya sudah ada di tempat pembuatan petis Dimana kepala udangnya? Segini, Pak Tenang, galam masih ada lagi Di sebagian yang akan kita bawa Kita akan buat jadi petis yang nikmat Lokasi produksi petis tersebar merata Di seluruh kecamatan di Kabupaten Gresik Salah satunya di desa Sungon Legowo Kecamatan Bunga Di tempat ini ada 20 kelompok masyarakat Yang bekerja sebagai produsen petis Yang terbuat dari kepala dan kulit udang Dan begini cara buatnya Pertama-tama Kepala dan kulit udang yang sudah dikucu bersih Akan dihaluskan menggunakan mesin penghilingan Udang yang sudah halus Ditambah dengan air Dan dibiarkan beberapa saat Setelah itu kita pisahkan air perasaan kepala udang Dengan ampasnya Ya, kita hanya akan menggunakan sari udang Untuk membuat petis Sementara bagian kepala dan kulitnya Akan dipergunakan sebagai pakan ternak Tapi tenang walaupun Seperti ini Nanti akan dimasak kembali hingga mata Jadi akan bersih Walau tidak jarang dianggap sebagai limbah makanan Tetapi petis yang terbuat dari kepala udang ini memiliki cita rasa yang lebih kuat Dibandingkan dengan bahan baku laut lainnya Dan pastikan Anda memilih udang yang segar dan berkualitas Atau bisa-bisa nanti petis akan berbau busuk dan rasanya luar biasa pahit Setelah 2 jam Proses mengambil sari dari kepala udang akhirnya selesai Jadi air sari udang yang berkualitas baik adalah bertekstur kental Dan beraroma segar khas udang Tinggal ditambah es batu Tapi jangan salah Ini air perasan kepala udang Memang ini kental serius Kental itu tuh Berasa kayak dikasih tepung Tapi bukannya Ini memang seperti ini Kekentalan yang diharapkan Lanjut ke proses terakhir Mengentalkan sari kepala udang Caranya terdengar sederhana Hanya tinggal memasak saja hingga kadar air berkurang Tapi kenyataannya begini nih pemirsa Biasanya ya Biasanya tuh rasanya akan jauh lebih rich Lebih kaya karena ada tambahan rasa dari asapnya Memasak petis membutuhkan waktu sekitar 4 jam Jadi selama 4 jam Tangan tidak boleh berhenti mengaduk sari udang Atau biasanya bagian tepian akan gosong dan petis menjadi pahit Sejam berlalu 20 liter air udang ini akan ditambahkan dengan 2-3 kg gula pasir Dan terakhir tambahkan setengah kg garam untuk menambah rasa 3 jam berlalu kadar air sudah menyusut hingga setengahnya Jangan lupa jaga api agar selalu menyala Dengan sesekali menambah kayu bakar Menjelang matang api akan dibesarkan untuk membuat petis matang sempurna Cirinya adalah warnanya menjadi kehitaman dan aroma tidak semenyengat sebelum dimasak Setelah penantian panjang selama 4 jam Akhirnya petis buatan saya matang Dinas pemerintahan kebupaten Gresik mencatat setidaknya setiap tahun Ada belasan ton petis yang diproduksi dari 18 kecamatan yang ada di wilayah Gresik Meski sebagian besar produsen petis adalah UMKM Pemerintah setempat berupaya menjadikan petis sebagai salah satu oleh-oleh khas wilayah ini Di waktu mendatang Petis ini tidak bisa dianggap sebele Jadi ini juga kita benar kita dampingi Bagaimana petis ini menjadi sebuah ekonomi kerayatan dan juga ekonomi kreatif Salah satunya adalah pemerintah fokus dalam pendampingan Baik itu dari diskoper indah, packagingnya itu harus lebih Bagaimana? Jadi tahu kan cara membuat petis yang gurih dan nikmat Tapi kalau mau menambah cita rasa bumbu petis Bisa juga ditambah dengan beberapa rempah-rempah Seperti bawang merah, bawang putih Dan beberapa buah cabai rawit Sebelum disajikan di piring Anda Rian Fernando, Dwi Agung Yoldiarto, Gresik, Jawa Timur